Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Jangan lupa subrek sama tombol ring Yang di pojok itu yang di pojok Jika video ini tembus 10.000 viewers dan 1.000 lag dalam 7 hari Maka saya akan adakan giveaway member chat mingle untuk 5 orang yang beruntung Syarat ikutan giveaway-nya kalian bisa cek di deskripsi Oke guys, di video kali ini gue mau berbagi tips Cara mendapatkan supply airdrop atau diskonan setelah bermain game Nah disini gue dapet supply airdrop yaitu setelah main mode ranked Gue disini main mode squad dan ini ada cupekannya Disini gue ngekill 3 dan buya Nah disini gue dapet diskon yang harganya itu 3.000 rupiah Disini berisi diamond 300 Dan gue juga dapet damage itu sekitar 1.200 dan kill 3 Nah disini gue mau beli dan nanti bakal gue kasih tau bagaimana caranya Supaya kalian dapet bisa lebih dari 5 kali Nah disini ada isinya diamond 300 Tapi unggun cuma nairdrop dan kata harta ya Disini kita beli Dan disini udah ada saldo Dan kita langsung beli aja karena murah itu 3.000 rupiah Nah pembayaran berhasil Nah kita buka, kita open Nah kita dapet 300 diamond ya Dan triknya itu gampang banget Pasti kalian pernah dapet Yang namanya summon airdrop Gue dapet summon airdrop itu udah 7 hari yang lalu Dan dapet udah 5 kali Nah gue menganalisa sendiri setiap Misalkan hari ini gue dapet Nah jadi 2 hari ke depan ini gue bakal dapet lagi Tapi ada tapinya Kalian itu diberi kesempatan 3 kali game Nah game pertama kalian bisa buyah itu pasti kalian bakal dapet Nah jika kalian tidak buyah atau dapet damage kecil Ya kalian gak akan dapet Jadi game kedua nih kalian main lagi dapet Damage sekitar 1200 dan masuk ke top 10 Kalian pasti bakal dapet Tapi tergantungnya biasanya ada yang dapet 33.000 15.000 dan 3.000 yang paling kecil Nah gue sudah coba ngitung-ngitung Dan hari ini gue dapet Dapet supply dan pasti 2 hari ke depan itu bakal dapet Nah jadi syaratnya ini kalian harus bisa dapet damage banyak Atau buyah ya di 3 kali game pertama kalian main Nah caranya itu seperti itu guys Dan gue ini udah dapet yang 3.000 itu 4 kali Dan yang harganya 33.000 udah 2 kali Jadi datanya itu udah ada 6 kali ya Gue udah dapet supply airdrop Yaitu dengan cara Misalkan hari ini gue dapet Dan 2 hari ke depannya itu Di game pertama gue harus mincer kill Kita bisa main klasik atau Rangkat Nah jadi kalian bisa coba nih cara gini guys Jadi intinya jika kalian mendapatkan supply airdrop Pada hari ini dan 2 hari ke depannya Kalian bisa mendapatkannya lagi dengan cara Di game ke 1, 2, dan 3 Kalian harus bisa mendapatkan damage banyak atau kill Dan pastinya kalian harus buyah Tapi tergantung ya Biasanya airdropnya itu ada yang 33.000 15.000 dan 3.000 Nah disini gue Paling banyak itu dapetnya 3.000 guys Dengan cara yaitu seperti itu buyah Gue suka main Solo klasik jika sudah mendapat 2 hari ke depannya Kalian bisa mencobanya Selamat mencoba Selamat mencobanya Selamat mencobanya Selamat mencobanya